Sebelumnya, Huyuhau mengalami kemalangan setelah kembali ke Kaisaran Matahari Bulan. Wang Xioji yang memiliki denda menggunakan kekuatan keluarga Kekaisaran untuk menyiksa Huyuhau dengan penyiksaan pengupas 81 Paku Naga. Di antara lima regu Kekaisaran itu, ada satu Master Kaisar Jiwa dan empat Raja Jiwa. Huyuhau telah memperingatkan mereka sebelum disiksa, berharap orang-orang bodoh ini akan mengetahui kesalahan mereka. Namun orang-orang itu mengira Huyuhau sedang bercanda, dan akhirnya memberikan penyiksaan berat pada Huyuhau. Pada sayang sama, Juzi dan Keku bertindak secara berpisah. Keku segera memberitahu Suan Zen tentang hal itu. Suan Zen melaporkan masalah ini lagi kepada Jing Hongchen. Dan Jing Hongchen langsung menjadi marah lagi dan bergegas menyelamatkan Huyuhau. Alasan utama Jing Hongchen begitu marah adalah Sio Hongchen dan Meng Hongchen masih berada di Akademi Shrek. Jika sesuatu terjadi pada Huyuhau, tidak ada keraguan bahwa Sio Hongchen dan Meng Hongchen tidak akan pernah kembali. Di saat itu juga, Juzi pergi ke istana untuk menemui pangeran Suan Tiang Ran. Berharap dia bisa menyelamatkan Huyuhau. Meskipun Suan Tiang Ran adalah pangeran yang lumpuh dan hanya duduk di kursi roda, namun dilihat dari karakter dan keperibadian Suan Tiang Ran, dia menunjukkan status kebangsawanannya. Setiap gerakannya memancarkan aura ketenangan dan otoritas yang cukup dingin dan mendominasi. Ini memiliki citra rasa dari deskripsi novelnya. Karena Juzi baik dan tulus pada Suan Tiang Ran, Suan Tiang Ran sangat peduli dengan Juzi. Dan dalam pandangannya, Juzi adalah orang dengan ambisi yang tinggi. Jika dia bisa menjadikannya istri yang baik, dia pasti bisa menaklukkan negara lain dan menyatukan benua Doluo atas namanya di masa depan. Jadi Suan Tiang Ran menyampaikan undangan kepada Juzi, berharap dia bisa menjadi putri mahkota dan ratu kekaisaran matahari bulan di masa depan. Sebagai kompensasi atas permintaannya ini. Juzi memiliki balas dendam yang besar di dalam hatinya terhadap kekaisaran Sing Lao. Dan tidak ada keraguan bahwa ini adalah cara yang paling mungkin untuk membalas dendam. Jadi Juzi menerima lamaran Suan Tiang Ran. Perlu dicatat yang belum mengetahui alasan Suan Tiang Ran cacat, itu karena ulah pangeran kedua yang menyebabkan tubuh bagian bawahnya cacat. Dan dia juga kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan. Di sisi lain regu, kekaisaran telah mengikat Huyuhau di pilar dan mencambuknya dengan keras. Bahkan mulai menggunakan 10 penyiksaan dari pengupas 81 pilar naga. Tubuh Huyuhau langsung ditusu oleh pisau. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak kesakitan dan darah mengalir keluar. Tapi semua itu memang niat Huyuhau, karena dia yakin Jing Honchen datang akan menyelamatkannya. Dan membiarkan Jing Honchen melihat keadaan Huyuhau yang menyedihkan dan merasa bersalah. Benar saja, saat nyawa Huyuhau di ujung tangduk, Jing Honchen datang dan ketika melihat Huyuhau yang terluka parah, dia menjadi marah dan langsung memberi pelajaran kepada regu kekaisaran. Saat Jing Honchen akan pergi bersama Huyuhau yang terluka parah, Juzi dan pangeran Suwantiaran tiba dengan mendominasi. Tentu saja, Suwantiaran datang untuk menyelamatkan Huyuhau walaupun keduluan Jing Honchen. Meski demikian, dia mengesampingkan hal itu. Karena yang lebih penting, dia ingin mendapatkan hati Jing Honchen. Oleh karena itu, begitu dia melihat situasinya, Suwantiaran dengan ekspresi dominasi berkata, Bunuh, sambil duduk di kursi roda. Segera seorang judul Doluo bertindak. Beberapa anggota termuka, eh maksudnya lima regu kekaisaran, dibantai secara instan dengan sekali gerakan, tanpa kita melihat sosoknya. Caranya sangat kejam hingga tidak ada tulang yang tersisa. Dan yang melakukannya adalah Sedo Doluo Suchen, yang telah lama hilang bertahun-tahun. Setelah menangani masalah ini, Suwantiaran sebelum pergi juga memperingatkan Jing Honchen berharap dia bisa berdiri di arah yang benar. Operasi Suwantiaran benar-benar mengejutkan Jing Honchen. Awalnya, dia mengira orang ini adalah seorang pangeran yang cacat saja. Tetapi, dia tidak menyangka pergelangan tangannya begitu berdarah besi. Setelah Jing Honchen kembali ke Aulaming detang, dia harus mempertimbangkan posisinya dengan cermat. Bagaimanapun, perebutan tahta ke Kaisaran Matahari Bulan telah mencapai momen kritis. Karena Kaisar Lama telah lama sakit parah dan dapat meninggal kapan saja. Awalnya, Jing Honchen dari Aulaming detang selalu bersikap netral dan tidak ingin terlalu ikut campur. Namun, Jing Honchen melihat metode tangan besi Suwantiaran dan cukup terkesan pasti akan menjadi raja yang baik di masa depan. Jadi, dia kembali ke Aulaming detang dan berdiskusi langsung dengan Tuan Ma. Sudah waktunya untuk mempertimbangkan untuk memihak yang juga berarti dia akan memilih untuk bergabung dengan Suwantiaran. Di sisi lain setelah Huyuhau diselamatkan, Juzi memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya karena Juzi sudah menyetujui lamaran Suwantiaran. Sebelum Juzi pergi, dia berharap Huyuhau dan dirinya tidak akan bertemu di medan perang di masa depan. Tidak hanya itu, Juzi juga mengungkapkan isi hatinya kepada Huyuhau. Dia mengatakan bahwa sangat menyukainya dan sangat ingin menjadi kekasih Huyuhau. Tapi sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Sebelum pergi, dia mendedikasikan ciuman pertamanya untuk Huyuhau karena alasan tersebut. Ini menurut deskripsi novelnya, guys. Perlu disebutkan juga karena Juzi telah menerima Suwantiaran. Dia keluar dari akademi dan bergabung dengan pasukan kekaisaran Matahari Bulan. Kemudian melakukan ekspliolitasi militer, meningkatkan pengaruhnya dan perlahan-lahan mengambil alih pasukan kekaisaran. Pada akhirnya, Juzi tidak mengecewakan Suwantiaran dan secara bertahap mencapai posisi Dewa Perang, eh maksudnya Dewi, dan Permaisuri Dewi Perang. Tentu saja, Huyuhau tidak memperdulikan hal itu. Lagi pula, tujuan utama datang ke kekaisaran Matahari Bulan adalah untuk mempelajari teknologi canggih alat jiwa. Setelah Juzi pergi, Huyuhau pulih dan memanfaatkan kesempatan atas kesalahan Jing Hongchen. Mengancamnya dan melancarkan drama pemerasan. Untuk menenangkan amarah Huyuhau, Jing Hongchen tidak punya pilihan selain membiarkan Huyuhau. Dan mengambil inisiatif untuk melepaskan otoritas Huyuhau dan mengizinkannya belajar di Mingde Tang untuk menebus kesalahan. Kemudian Huyuhau mengikuti Zuan Zen untuk belajar di Mingde Tang. Yang begitu Huyuhau sampai, dia sangat kagum. Kemudian Huyuhau telah diam-diam mempelajari banyak teknologi alat jiwa tinggal lanjut di sini. Jing Hongchen mungkin akan merasa menyesal setelah mengetahuinya. Harus dikatakan bahwa plot animasinya berkembang sangat cepat guys. Menurut deskripsi novelnya, Huyuhau diam-diam telah belajar selama setengah tahun di Mingde Tang. Tetapi seperti yang dapat dilihat dari video preview-nya, waktu berlalu dengan cepat. Selain itu, Huyuhau sedang berkonsentrasi mempelajari pemandu jiwa di Mingde Tang, tiba-tiba ledakan besar datang dari bawah tanah, api terpancar, dan akibatnya beberapa orang terpental. Juga membuat semua orang ketakutan. Serangan diam-diam ini sebenarnya disebabkan oleh sakte tubuh. Sakte tubuh telah lama berkualisasi dengan pengkhianat. Menggali jalan dari tanah dan menyerang Mingde Tang dengan paksa. Eh, maksudnya diam-diam. Sakte tubuh berpakaian hitam dan membantai semua orang di daerah itu. Eh, di wilayah, eh. Di tempat itu. Menghancurkan Mingde Tang dan membunuh banyak orang. Akhirnya, Jing Hong Cheng terpaksa memimpin serangan balik secara langsung dan menghadapi kepala sakte tubuh.